Kali ini kami berkesempatan untuk mencoba salah satu mobil listrik dari Citroen namanya My Ami Buggy. Ini adalah salah satu mobil listrik yang cukup langka karena hanya diproduksi sebanyak 50 unit dan Indonesia termasuk yang beruntung karena dapat 1 unit ya. Soalnya ini penjualannya cukup cepat, sebanyak 50 unit itu habis dalam waktu kurang dari 20 menit. Nah ini mobilnya memang dia nggak ada pintunya ya, dia pintunya diganti sama besi seperti itu karena memang ini konsepnya bagi, kalau Ami yang standar dia ada pintunya. Nah ini antara bagian depan dan bagian belakangnya sebetulnya mirip-mirip ya. Mulai dari bempernya gitu ya, paling bedanya cuma di, kalau di depan itu ada lampu depan LED, jadi kalau di belakang digantinya dengan lampu rem. Nah ini dia, kelihatan wipernya cuma satu ya. Dia cuma tersedia untuk setir kiri. Direm dulu, direm dulu, direm dulu, direm dulu, injek rem dulu, baru pindahin giginya. Nah, coba gas lagi. Nah, dia mundurnya gitu. Ini selector gear-nya ada di sini teman-teman. Lucu banget ya mobilnya. Unik. Nah ini tampang belakangnya, jadi bisa dibilang mirip-mirip antara depan sama belakang, cuma kalau di sini lampunya warna merah, kalau di depan lampunya warna putih. Terus sennya juga ada di bagian atasnya. Nah, pelaknya dia pakai pelak kaleng, tapi tengah-tengahnya ada doke-nya. Lalu di belakang ini ada seperti spoiler, atasnya ada kanvas. Nah, ini dia. Jadi pintunya juga kebalikan ya, kalau yang sana depan, engselnya kalau ini di bagian belakang, pintu kanan. Simple banget mobilnya. Lucu ya. Cuma emang ini udah gak dijual. Bukanya. Unik. Lucu ya mobil ya. Dan ini joknya fix. Cuma untuk dua penumpang ya, teman-teman. Dan ini warnanya juga cuma satu, warna seperti hijau doff kayak gini. Dan ini semuanya, materialnya plastik. Tuh, plastik semua tuh. Plastik semua dia. Ini karena unitnya cuma satu, teman-teman, jadi lumayan rebutan. Teman-teman media masih banyak yang antri ya. Yes, dia jalan lagi, gak ada suaranya. Untuk kecepatan maksimalnya sekitar 45 km per jam. Dengan jarak tempuh, baterai penuh itu sekitar 70-an kilometer jaraknya. Gitu, teman-teman. Untuk speknya, motor listriknya dia pakai yang 6 kW ya. Atau setara dengan 8 dk. Dengan baterai, kapasitas 5,5 kWh. Jadi memang gak terlalu yang besar banget. Ya, cocok lah buat jalan-jalan di sekitar area komplek. Berhubung unitnya cuma satu dan mobilnya sudah kabur ke sana. Dan motornya juga cukup lama. Jadi kita sudahi dulu ya live kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video live selanjutnya. Selanjutnya. Terima kasih.